Kasus pembunuhan dengan korban pengusaha plastik di Bandung, Jawa Barat akhirnya terungkap? Tersangka merupakan tetangga korban. Polisi juga mengungkap kasus pembunuhan pemilik toko sembako di Medan, Sumatera Utara. Tersangkanya juga merupakan tetangga korban. Kasus pembunuhan sadis wanita parubaya pemilik toko sembako di Jalan Perlita 1 Medan terjadi awal Mei lalu. Korban dihabisi dengan senjata tajam dan diikat di samping tempat tidurnya. Dua tersangka kasus pembunuhan ini merupakan tetangga korban. Mereka membawa kabur sepeda motor, uang 10 juta rupiah, serta kartu ATM milik korban. Mereka ditangkap polisi di dua lokasi yang berbeda. Salah satu tersangka ditembak mati karena menurut polisi berusaha melarikan diri saat ditangkap. Polisi juga menangkap penadah barang hasil curian milik korban.